Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya BIR channel ya Pada kesempatan hari ini saya akan Merescue ular di Pertanian warga atau tempat Warga bertani Entah itu jenis ular apa Kita cek Ularnya Ikuti terus perjalanan saya Pertanian warga Temen temen sepertinya lokasinya disini ya Itu rupanya Karena liang Oh Ini beratasan amati kamari Cuman kan abdina piket Oh Tentu di karungan Si babana kemana Ngantosan juga Tentu di jalan Tentu di jalan Makanya Makanya kita coba Cek Ular yang ada di dalam karung sini Dari kedengerannya sih Ini ini ular kobra Ini ular kobra ya Najas Kutatrik atau kobra penyembur Mungkin karena saking takutnya ini Saking takutnya ini Karena tadi pagi Sudah Lepas Oh iya temen temen Benar Ternyata Ini ular Kobra Najas Kutatrik Atau kobra penyembur Ular yang cukup Semayang besar ya Warnanya Hitam lekat Untuk hitam legam Nanti Saya akan membawanya Untuk Saya amankan Karena ular jenis ini Sebenarnya tidak layak Berada di area Para petani Ketika beraktif Beraktifitas Meskipun Ular jenis ini Adalah Ular Pemangsa Atau Predator alami Untuk membasmi Hama Sampai Pemangsa Lumpas Atau Jendis Lumpas Sudah Selan dalam tas saya ya teman-teman Oke kita coba sisir dulu area pesawahan ini siapa tahu masih ada temannya ya takutnya membahayakan para petani yang sedang beraktifitas di sini lihat teman-teman saya menjumpai satu ekor sepertinya ini adalah temennya ya kita coba tangkap dan ukurannya pun hampir sama seperti ular yang tadi saya dapetin dari karung Pak ia meren ya ini jenisnya sama ya teman-teman najas petatrik atau kobra penyembur Oke memang kata si Bapak Tani tadi kemarin menjumpainya dua ekor dan yang dapat cuman satu ekor ini saya sisir enggak berapa lama saya menjumpainya Oke kita coba tangkap kepalanya Oke saya sudah mendapatkan kepalanya teman-teman kita masukin lagi ke dalam tas ya Hai kobra mara sepenuhnya emang tabu sakyan deh Pak memujuhnya panas memujuhnya resep penmoyan mengkana ku sepuh kepungkur peman masuk disebut olay bedul olay bedul pada tengah poe paham biji itu padahal mau rai kobra keneh itu ngomong kade Cina ya orai hidung-orai hidung selesnah oleh-orai hidung-orai naon gitu kan hehehe mohon kobra tekan ayah nu benteng klainan depan warna naa semua abu-abu gitu sukur mohon 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 ayah semuka coklat-coklatan juga eno bodas ayah gitu mohon pemikin kobra mah emang ageng sih ayah poleten bintik-bintik bodas gitu sarang tedung bawah leher akan koneng adikin kobra ma mohon ukuran auge benten kan adikin kobra ma mohon 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 hahaha temen-temen terbukti ya kata Bapak Tani tadi disini memang arealnya area saya kesawahan dan banyak sering dijumpai ular-ular kobra atau ular-ular sawah entah itu ular koros atau ular ranang sapi ya oke terbukti disini saya bisa menjumpainya selain yang sudah si Bapak tangkap kemarin dan dimasukin ke dalam karung oke kita coba sisir lagi area sini saya tahu saya bisa menjumpainya atau mendapatkan ular-ular lain oke teman-teman sepertinya di bawah sana adalah sungai kecil ya kita coba cek kesana siapa tahu bisa saya menjumpai ular lagi oke oke teman-teman kegiatan herping kali ini saya sudahi dulu ya Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya next tunggu video-video saya selanjutnya masih di abir-channel wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati